Hai Lura Oh kampung ini bisa kemasukan ada pemuda lagi kesini Hai tenang itu mah bisa diatur kalau ada ininya ya udah ntar masa di tambah siap politambah pokoknya kampung ini harus dijaga dengan ketat siap-siap ya harus dijaga dengan ketat Iya biar enggak kebongkar pokoknya kampung ini siap-siap terus juga ini PRT harus bisa ngamanin kampung ini pokoknya di penjagaan harus-harus diperketat Iya yang penting ininya ntar saya gerakin lagi dukun warga-warga saya pasti saya jaga dengan ketat ini kalau ditambah lagi ininya antar masa ditambah berapa mau nambahnya itu mintanya berapa ya banyaklah minta maher takut pada pokoknya saya kebongkar hati yang mangkanya harus ininya yang banyak duitnya kalau pada buang saya kebongkar waduh bahaya saya juga bener aman pokoknya aman aman yang penting banyak duitnya pokoknya saya minta tanggung jawabnya dari Pak RT Pak Lura pokoknya pada pokoknya saya jangan sampai ditutup aja siap-siap itu mah bisa diatur bisa diatur cuma diatur pokoknya ya janji ya jangan sampai siap-siap depokan saya tempat berobat saya jangan sampai ketutup siap-siap aja siap-siap bisa diatur pokoknya anak muda itu harus dijaga dengan ketat siap pokoknya kampung ini harus dijaga dengan ketat seluruh masyarakat digerakin lagi ya kan tahu Lura juga kalau ada ininya boleh tenang aja soal itu mah jangan sampai kecolongan pokoknya siap Insyaallah diusahin saya pegang janjinya janji ngomong pelurah nih siap-siap gimana te siap tar saya gerakin warga saya ya ya bener dukun-dukun siap Oke kalau gitu mah pokoknya harus kita jaga ketat tapi mbak dukun juga harus pengertian sama Pak Lura sama PRT tenang kalau soal itu mah Hai itu masih ada pasien ada saya nih mau ngobatin pas ini sebab waktu tadi belum sembuh kenapa itu kenapa belum sembuh tadi tahu sendiri kan ada juga ada kan ada anak muda itu ganggu anak muda yang brengsek itu ke mercon Iya Oh datang lagi datang lagi dia pokoknya aman pokoknya mulai sekarang ntar nggak bakalan dia bisa masuk kayaknya itu tinggi yang punya makanya saya juga ini dia jadi dia sering amat orang sini maunya apa sih dia pengen ngebubarin apa pengobatan saya oh gitu sesat pengobatan saya menurut saya enggak 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 emang enggak sesat masyarakat saya warga dukun-dukun pasti saya gerakin suruh ngadang si mercon itu ya baguslah yang penting ininya nah seluruh lagi 170 betul-betul pokoknya tiap perempatan tidak pasti jaga itu pasti saya jaga ya yang penting gimana lah ada ini ngerti ngerti di ini kalau gede kan ya biasa lah sekarang kan jaman reformasi harus ada duit nah kalau seharusan itu mama saya udah pokoknya bicara ketat aja itu pastinya masih muda pastinya masih muda boleh dong kikuk-kikuk ya ntar habisai dulu ya iya ntar habisai dulu kalurah baru kamu belakangan ketiga kamu mah Ketek tenang aja masih kebahagiaan lah kita harus jaga apa-apa nya kampung kita jangan sampai ketahuan ya ya Gerdun ini karena melakukan perobatan sesat ya harus gitu benar sesat kan jadi kita harus dilindungi ya bagus itu bagus pokoknya kuncinya ada di palurah parp kuncinya pokoknya saya siap-siap kuncinya pokoknya harus dijaga aman pokoknya aman di tiap jalan masuk harus dihadang siap ntar suruh warga jaga ya harus dijaga itu pasti dijaga kecolongan kayak kemarin siap-siap justru kalau sampai kecolongan kita pasti disalahin palurah sama PRT makanya teh kita harus jaga sebaik-baik mungkin siap lah jangan sampai kecolongan jadi gerakan warga-warga kita Iya di kampung ini supaya ngerakin warga kita juga kan harus pakai ini emang bener harus ada duit yang banyak enang soal itu malah yang ngomong duit-duit mulu buktikan dulu lah oke oke tapi itu pasien kayaknya udah kesel tuh digigit semut ya Oh iya alurah apa saya mau senon dulu kan kita udah ada janji sama warga kita Oh iya ya siap-siap ya udah pamit dulu ya ya ada ini udah janji sama warga bener-bener warga mau janji tadi mau ketemu di rumah nah ini kerjanya nggak bener ini saya udah bayar mahal-mahal di kampung jaga Hai anak kecolongan terus karena anak muda masih masuk lagi masuk lagi pokoknya saya saya memang ga mau itu merengsek itu gan bareng bisa dijawab hai hai tidak hai 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 selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah ya kita udah pakai ilmu gelap sayuto tidak terlihat oleh RT Alhamdulillah berkah daripada ilmu madsuling gelap sayuto ya penonton bisa ngeliat gak saya ada dimana cek cek audio 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 aman ya cek cek audio aman gak aman gak audio aman gak aman gak aman gak cek suara suara yang saya tanya suara suara cepet cepet harus kerjasama penonton dengan kemarin cepet suara aman gak aman ya aman ya masa sih gak bisa ngeliat saya aman ya oke ini berkah daripada GNS dan madsuling ya ilmu gelap sayuto keadaan terpepet kimercun bisa tidak terlihat oke oke ini yang begini harus diberantas ini siro gosuk mau mati urib alap alap siro gosuk mau mati alap alap siro gosuk mau mati urib alap alap selamat menikmati hebat kalian bisa ngebaca saya ada disini ya sehingga membuat formasi seperti itu sedang apa disini sedang menjaga menjaga apa menjaga kamu menjaga saya ngapain saya dijagain jangan supaya mengganggu yang lagi diobatin jangan mengganggu yang lagi diobatin ya kalian ini beranak sesat semua memperbanyak keturunan keturunan dengan cara gak benar siapa itu yang berambut putih itu mbah kalian tau gak kalau ini bulan ramadhan tau dari mana kamu asalnya dari Blitar dari Blitar yang tengah dari mana Pulau Kerto kamu dari mana Cirebon hebat kalian bisa ngebaca saya ada disini saya pakai ilmu dari Mbah Sul yang gelap saya itu tidak terlihat kalian masih bisa melihat kalian perga pergi mundur pulang saya gak ada urusan dengan kalian saya ada urusan kamu ada urusan dengan saya apa urusan dengan saya mengalih guru si kirdun monyet iya dibayar berapa kamu kamu dibayar berapa 10 juta kamu yang tengah dibayar berapa si buntung kamu 15 juta 10 10 juta 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 pulang pulang saya bilang pulang dan lawan kami apa lawan kami kalau kami berani dari perguruan mana kalian dari pada epokan mana ini macan kumbang gunung gidul gunung gidul saya dari gunung kembar saya pernah ada urusan dengan kalian pulang tidak tugaskan menjaga usat kirdun ya yaudah kalau begitu mohon maaf bu dan nenek sihir kalian bertiga dari gunung gidul kan saya hajar kalau begitu mohon jajaten sepertinya mereka akan memanggil sesuatu sudah kebaca ilmunya ini jin ada angin ini hebat 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 yep hebat hebat santetnya mateng daun goyang semua ngandalin iblis setan Allah 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamatai. Terima kasih. Terima kasih. urusannya apa sama kamu karena kamu sesat ini sesama muslim kamu yang mengajak berantem ya saya siap ketemu sesat memang sesat kamu itu mau sesat mengurusan saya jangan urusan saya urusan saya aja jangan ikut campur kamu saya bukan ikut campur udah sekarang kamu mau tobat atau saya perlu saya hajar kamu ini mau tobat saya mah kamu tobat nggak mau kita tunggukan siapa diantara kita yang sesat Oke siap-siap mau sampai mati bu juga siap saya mah dasar iblis kamu dasar kamu sebab ganggu urusan lain coba ilmu kamu semua tahu ilmu kamu turun apa sih dari mana sih ilmu kamu itu coba ayo ya setan goblok ya setan juri juri goblok kamu kalau kuruhun datanglah goblok manggil juri manggil setan ya iblis hahaha makanya jangan macem-macem kamu sudah saya disuruh pulang nggak mau pulang-pulang makanya kamu jangan saling saya kalau kamu mampu sekarang juga dasar bangun kamu kalau memang kamu kamu tinggi bangun mercon jangan suka ngintip-ngintip apa tiap ketemu sesat-sesat kamu yang sesat mungkin makanya tuh nggak ada apa-apanya kamu makanya jangan suka ikut campur sama urusan orang lain bangun hadapi saya nih Ustadz Girdo nih hadapin bisa sama kamu orang sekampung biarpun dijaga ketat bisa tidak masuk kamu ah emangnya juga orang kampung tapi belum tentu bisa ngelawan Ustadz Girdo sombong kamu kirdun bangun katanya kamu nggak sesat kalau gak sesat bangun ayo hadapi saya nih sombong kamu kirdun iblis kamu kamu hebat bukan karena ilmu Allah kamu hebat karena ilmu setan ilmu iblis kamu bangga iyalah harus apalagi kita harus bangga dengan kemampuan kita istighfar kamu kirdun nggak tahu bangsa istighfar saya tahu dibelakang kamu itu ada embah kamu jangan banyak omong jangan kemana-mana kalau udah kalah ngakuin aja kalah kalau kamu sakti bangun tunggu kehancuran kamu kirdun nggak bakal bisa hancur emu kekal abadi hahaha sombong kamu kirdun ya harus sombong lah apalagi bukti kamu tepar kami ada apa-apanya istighfar kamu ah masa bodoh itu mah istighfar kamu tanggung misalnya kamu sama saya dihabisin sekarang juga sahadat kebongkar kadok saya udah istighfar kamu sahadat lagi kamu nggak bisa kamu udah menyimpang jauh dari ajaran agama islam itu urusan saya ngapain ha kamu ikut campur urusan kamu urusan kamu urusan saya udah kamu mau pulang sekarang apa mau kamu udah mampusin jangan lupa sombong kamu licik manggil setan kamu manggil embah-embah kamu tukun-tukun dari belitar dari banyuwangi kamu bawa semua lama ya iyalah kenapa saya gelap begini itu punya kamu saya masa udah kamu mah nggak bakalan bisa berdiri lagi kenapa saya nggak bisa gerak kenapa saya nggak bisa melihat ini udah ditutup sama saya semuanya saya hanya bisa mendengar dan merasa nggak manggil teman-teman spiritual kamu suruh kesini tolong bantuannya kamu ha kita bantuan jangan sombong kamu saya mampusin sekarang jangan sombong kamu hahaha segitu baru menghadapi saya udah nggak ada apa-apanya mau berberan di macem-macem disini kamu kamu berjuah aja sorban kamu bikin malu kamu orang baru kemarin sore udah macem-macem bangun mercon bangun mercon hadapi nih saya nih katanya tadi kamu bangga banggin kamu punya ilmu punya apa cuma omong doang Hai kebuktuannya dihancar sekali udah belum seberapa itu bangun mau dibangunin mau dibantuin Selainацию aku wah Ayo keluarin punya Welcome keluarin ayo Oh emang kamu sakti mel Poke hari Badan saya udah mau macem-macem saya patahin juga sekalian kalau saya enggak kasihan sama kamu Umpung sekali udah saya yang mempusin saya masih pengen tahu seberapa kekuatan kamu bangun ayo bangun bertobatlah kamu Kirdun tobatlah kamu yang harus nyerah udah bilang aja kamu nyerah kalah kita angkat tangan lebih baik saya mati daripada saya nyerah saya mau mati kamu nantang-nantang spiritual kalau tadi kamu maaf ya jangan sombong kalau kamu mati nih jangan saling saya Hai hubyo setan ya Ibis tolonglah bantu saya berikan kekuatan teman-tuh Muhammad Wa asyid bi'zalini bi'zalini Allahumma salli arasai Allahumma salli arasai Allahumma salli arasai Allahumma salli arasai Allahumma Allahumma salli arasai Allahumma salli arasai kemauan hidup mana iblis kamu? bagaimana udah ngaku kalah belum? belum ngaku kalah juga duduk kamu duduk kamu duduk kamu ayah mau ngomong apa lagi sekarang mana si iblis yang coba an itu cili 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 menyerahlah gak mau saya gabat kirdun lebih baik mati lebih baik mati lebih baik mati Belum siap Bangun kamu Bicara saya masih Kasih kamu kesempatan Saya akan bawa pulang Pasien kamu itu Kamu terserah Kamu mau kemana sekarang Apa Ayo bicara lagi Mau ngomong apa kamu Mau ngomong apa Apa lagi yang mau kamu Sampaikan Sebelum kamu saya habisin disini Apa Lihat kanan kiri Mau kemana Pasukan kamu Sudah habis setan kamu Saya makan semua setan kamu Apa Apalagi yang mau kamu Ngomongin Bukan saya yang hebat Saya memang gak hebat Anak kecil saya Apa lagi Apa ada pesan-pesan terakhir Yang kenceng ngomongnya Cemen amat kamu Kalau kamu Pengen Pengen Saya tobat Pengen kamu tobat Pengen saya tobat Kamu ntar malam Besok malam Datang lagi ke rumah saya Sekarang aja Ini kan berdiri belakang rumah kamu Ini Enggak Sekarang mah Kalau kamu mau tobat Saya harus datang lagi ke rumah kamu Iya besok malam Ditunggu sama saya Besok malam Besok malam Kenapa gak sekarang ini kan di belakang rumah kamu Tinggal masuk ke rumah Kamu di pengen Besok malam Besok malam Besok malam Jam berapa Jam setengah sepuluh Setengah sepuluh Tapi kamu benar cabul Enggak Enggak mengakui Belum mengakui juga Enggak Kamu sesat Enggak Enggak lah Kamu sesat Enggak Kamu cabul Enggak Kamu belum mengakui juga Berarti besok Saya harus ke rumah kamu Untuk membuktikan semua itu Besok malam jam Jam setengah sepuluh Pasti saya ada di rumah Saya minta jangan jam sepuluh Jam berapa Saya biasanya sahur di Tetangga kampung kamu Bukan sahur Buka puasa Habis maghrib lah Saya akan kedatang ke rumah kamu Oke sama saya ditunggu Habis maghrib Habis maghrib Kamu mau nyiapin apa di rumah kamu itu Yang rumah yang saya datangin tadi kan Yang itu rumah kamu kan Iya Saya datang lagi nanti ke situ Air putih mah ada Awas kamu ya Besok saya tunggu kamu Saya kasih kesempatan kamu Sekali lagi Kalau enggak kamu Sudah habis kamu Saya bawa para spiritual nanti Terserah Terserah Ditunggu mas Aema Kamu mintanya jam sekitu Sudah Berhubung saya sekarang kalah Saya turutin kemauan kamu Kamu minta habis Bubul habis buka Sudah habis buka Terserah Insya Allah Habis maghrib Saya sudah di tempat kamu Ditunggu Jangan sampai kamu bohong juga Kenapa gak sekarang aja Ini belakang rumah kamu Sekarang mah Jangan gak saya Jangan-jangan Jangan sekarang Jangan sekarang Ya sudah sana Silahkan kamu pulang Ya sudah saya pulang Ditunggu ya Besok malam Ditunggu kamu Assalamualaikum Ibu Tandulu ini gak bisa ngomongin Ibu ini Saya ruqyah dulu sebentar ya Bismillahirrahmanirrahim Ya sowie Allah And Assalamualaikum Wa ala alihi Wa shuhbihi Admain A'uszubillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Astagalu Astagalu Astag Ten Allah measurements Allahuckle Allah Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khususun lidaf'il balai walidaf'il balai min jasadi hazid min hazid bi barukati hazid al-asmai wa bi awlil haitad khususun lidaf'il balai walidaf'il balai min jasadi hazid al-asmai wa bi awlil haitad ya Allahi ya wakiru zakil latifi yaqim ya Allahi ya wabiru zakil latifi yaqim ya Allahi ya wabiru zakil latifi ya Allahi ya wabiru zakil latifi Allahummaqdi hajat ya'ala jamiil maksudi wal matlubinaka'ala kulisain ku laluhummaqdi hajat ya'ala jamiil maksudi wal Ibu duduk bu istirahat bu Ibu tahu gak ini dimana tau gak ini ada dimana gak tau ibu gak sadar abis ngikutin siapa tadi gak sadar ibu kenapa bisa ada disini gak tau ibu dua hari kemarin ikut-ikut ustad gak tau orangnya gak tau gak tau ibu gak tau tempat ini gak tau saya kimercan bu dari rangkas bitung nanti saya ceritain sekarang ibu ikut saya insya Allah saya orang baik bu percaya sama saya saya orang baik udah ibu intinya ikut saya nanti saya ceritain ya jangan takut ya jangan takut ya ikut saya oke sahabat mercon pasukan mercon nanti kita bawa ibu ini ke mobil nanti kan tadi ada lurah ya di awal video ada lurah ya nanti saya lanjut lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wakbaru Allah wakbaru Allah wakbaru Bismillah Allah wakbaru Allah wakbaru Bismillah Allah wakbaru Allah wakbaru Allah wakbaru Allah wakbaru Allah wakbaru Allah wakbaru Allah 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 Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Rabbi Fala à Diyan A Diyan A Diyan A Diyan Allah Allah Akbar Bismillah 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 Allah Akbar Allah Allah Akbar Terima kasih telah menonton! 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 Yolat 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 Allah Allah, Allah Allah, Allah 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 Allah! Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa. 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 Mbak, ikut saya semuanya, udah penting, penting, ikut saya semuanya, ikut saya semuanya, wish, 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 ikut saya, ayo coba, 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 udah gak apa-apa, saya siap aja semua mereka, ikut, 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 ikut. Mbak, ikut saya mbak, ikut saya sini, gimana bu, lari-lari ke mobil saya, lari ke mobil saya, mendingan gak bu, ya ntar, saya kemudian lagi nih. Ya setan, ya iblis, bantulah pembuatanmu, ya setan, ya iblis, bantulah pembuatanmu, ya setan, ya iblis, assalamualaikum, 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 nentikan, nentikan. Saya perlu bicara dengan Ustaz Kirdun, kita ngobrol di luar, jangan di sini, gelap-gelapan. Kamu lagi, kamu lagi. Singitip dari tadi. Sedang apa di sini? Dianya lagi, sedang pengobatan. Itu tadi empat perempuan di dalam. Kamu lagi, kamu lagi. Saya gak akan ngeganggu Ustaz Kirdun, yang penting Ustaz Kirdun pulang. Kamu suka ganggu. Kamu suka ganggu. Saya bukan mengganggu. Buktinya ininya, itu apa. Saya lagi ngobatin pasien saya. Ini malam-malam di gubuk kayak begini. Kan biar tenang pikiran. Tenang apanya yang tenang? Kamu ini. Sudah-sudah. Masuk. Luan ga mau lu sih. Udah ke rumah. Masuk-masuk pulang-pulang. Di rumah aja, di rumah pengobatannya bodo. Jangan ikutan begini. Bukan sih ikut campur. Bukan ikut campur urusan kalian. Ini buktinya apa? Ikutnya ga ikut campur. Selalu menghalang-halangi saya terus. Saya bukan menghalangi. Saya ga cemburu bodo amat, Bapak. Ga cemburu. Saya juga ga suka sama ibu ini. Enggak. Saya sama mbak ini ga suka. Enggak bodo. Itu yang penting pengobatannya. Itu yang benar. Yang benar. Ini udah benar. Perawan saya bantu semuanya. Ini udah benar saya pengobatan. Benar gimana? Sifatnya penolong saya sama orangnya. Menolong gimana? Mahal ga ditentuin. Seikhlasnya pasien. Ayo. Tapi, Pak. Saya intip tadi. Ada empat perempuan juga. Udah saya bawa semua. Yang saya yang menurut kamu. Kata kamu saya salah pengobatannya. Iya, salah. Titik terang salahnya dimana? Tolong kasih tau. Nah. Udah ga benar. Suruh pasien buka baju telanyang-telanyang. Dimasukin kamar rahasia. Itu biar menetralisir penyakitnya. Biar cepet sembuh. Biar cepet keluar. Tau ga sih? Gak ada itu dimana keterangannya. Itu ajaran dari mana itu? Ada. Dimana dikikuk-kikuk-kikuk tamu. Kayak begitu. Jadi menetralisir dimana titik penyakitnya. Biar cepet ketemu. Kalau ga pake baju sama sekali. Ya pasti ketemu sebelah situ titiknya. Ibu juga ini. Mau-mauan dibawa ustaz kikuk-kikuk ini. Saya agak mendingan berobatan media sekarang. Mendingan gimana maksudnya? Agak enakan gitu. Enakan gimana? Badan ga lemes. Sihir itu mah. Eh. Gak liat sorban saya. Ini pake sorban. Masa pake seera sihir. Sihir itu gak tentu juga. Ayo. Kameramannya ada perempuan empat itu. Coba amanin. Udah kosong ya. Sepi ya. Udah gak ada empat ya kameramannya. Maksudnya tamu-tamu yang lainnya itu. Coba lihat lagi kameramannya. Ada empat ya tuh. Masih lihat itu. Tidak dulu. Bapak gak usah begitu. Udah bapak pulang aja. Enggak. Enggak mau. Saya lagi ngobatin kok. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Lurah. Ada parurah nih. Ada apa ini rame-rame nih? Ada apa ini? Kita ngobrolnya di situ aja tuh ya. Yang lega. Sebenernya gak ada apa-apa di sini aja nih. Ada kasur maning ini. Pengobatan apa ini? Kiku-kiku. Pengobatan. Pak RT. Pak Lurah. Langsung aja ya. Iya. Tadi kan saya diantar Pak RT sama Pak Lurah ke rumahnya Ust. Kirlun. Iya. Masalahnya harus segala dibereskan Pak. Bener-bener. Harus segala beres. Nah itu dia Pak. Ini Ust. Kirlun bawa-bawa pasien nih di tempat ini Pak. Kamar rahasia ini. Iya. Memperlakukan pasien tidak baik Pak. Mending ditutup aja. Pengobatnya silahkan dibuka. Cuman ajarannya. Tidak baiknya dimana? Tidak baiknya dimana? Pertek. Kan saya sebagai Ust. Nolong orang. Iya. Itu bagus. Orang bagus. Yang tidak baiknya dimananya? Yang gak baiknya kamu selalu ganggu. Bukan mengganggu. Pasit selalu aja. Gak usah keras gitu ngomongnya. Biar kita masalah ini. Gantung di sini kamu. Biar kita ngomongnya enak. Kecil-kecil. Pertek udah tau ini kan Pak Ust. Kirlun di kampung santet ini membuka pengobatan. Tau. Sesepuh yang mana gak tau. Pengobatan tau. Nah pengobatannya itu gak baik. Sesat. Sesat dari mana? Dimandiin perempuan gak pake baju di kiku-kiku Pak. Itu mah bohong. Bohong itu mah. Ini kita sekarang udah ada di tempat ini Pak Ust. Di tempat nyuset Kirlun ini. Ya tapi bohong. Ini mah perempuan Pak Ust. Bermuda-bermuda di bubuk. Tapi gak telanjang gak apa kan? Kelihatan? Ya saya juga Pak. Masa mau ngerekam orang telanjang? Jangan kadang-kadang. Saya gak ngadang-ngadang. Masa iya perempuan telanjang saya rekam pake HP? Mana coba? Ya gak mungkin saya ngerekam perempuan telanjang. Tuh kan elah kan? Iya lah kata saya gini. Iya lah. Udah ketuan bohong berarti. Tuh mah ngintai apa kalau gak ada bukti? Ya sekarang saya ngintai melihat dengan mata kepala saya. Masa sih perempuan telanjang bugil saya rekam videoin. Kan gak mungkin juga. Tuh kan harus ada BB-nya. Kalau mau bener-bener yakin. Tuh kan gak ada mana buktinya? Pulang. Udah pulang aja mendingan. Saya bakar nanti tempat ini. Pak saya harus keras nih sama Bapak nih. Jangan bercanda dibayar berapa Pak? Dibayar berapa Pak? Bapak lurah ini Pak PRT ini? Tidak dibayar. Enggak tanya. Enggak dibayar. Dibayar enggak sama saya. Kedok kalian akan. Sebagai RT saya cuman. Mengindikan masyarakat saya. Kan warga saya. Saya gak takut Pak pakai sepatu itu. Sepatu. Apa itu? Udah kita dulu. Minjeng ada di sini kayak usah dini. Kecil-kecil. Nggak iya lama sih. Saya bukan sok berani sok pahlawan. Kalian ini juga dari tadi nudungnya saya yang cabul. Ya iya. Saya yang. Jangan-jangan kamu. Menghapisi tampan orang. Ayo. Jangan-jangan kamu. Mana buktinya? Harus saya balikin. Nah susut itu. Buktinya ini. Dulu. Terul, Pak Ura. Terul, Pak Ura. Jangan-jangan dia mengkambing hitamkan saya. Sedangkan dia buka praktek juga sama pengobatan. Cepat ngobatnya kayak begini. Gak kayak begini. Gak kayak begini pengobatannya. Siapa tahu dia yang kayak yang. Benar. 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 Suka ngobatin kayak gitu-gituan. Iya. Tadi-tadi lemparnya ke saya. Jadi saya yang salah. Bisa. Takutnya gak ketauan. Takutnya ketauan. Takut. Barangkali udah kecium dikit-dikit ini. Bisa jadi. Udah. Jadi dia lempar batu sembunyi tangan. Jangan gitulah kamu. Ya periksa aja. Dipada bukan saya. Kalau emang saya bawa perempuan ke begini. Tadi ada suara apa itu? Kan udah tahu. Kamu bukan orang sini. Ngapain ke sini? Udah saya antar ke Uster Kidron. Iya baru jam berapa. Saya sah-sah aja. Masuk ini kan warga negara Indonesia kebebasan. Saya ikuti aturan ini. Masalahnya dimana? Pak RT gini. Udah kalau sekongkel. Pak Lurah ngaku aja Pak Lurah. Ngaku apa? Daripada saya bawa spiritual yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Panggil. Panggil semua teman-teman kamu ke sini nih. Saya mah di jalan. Jangan nge-backup spiritual bodong kayak begini. Enggak bodong. Enggak. Dibayar berapa sih? Enggak dibayar. Duit mas. Sebentar pas sesaat di dunia itu. 100 ribu. Sejuta. 10 juta. Enggak dibayar. Saya enggak dibayar. Pak RT biasa-biasa aja dong. Sebagai RT itu jangan memprovokasi. Saya nanti enggak bakal pulang. Saya nginep di kampung ini. Cari saya kalau bisa. Percuma ngomong sama orang setelah semuanya. Enggak bakal. Enggak saya cari saya di kampung ini. Sampai. Hancur kalian semua. Acak-acak satu kampung nanti semua. Saya enggak bakal pulang. 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 Tadi udah 4 dukun ya. 4 dukun yang udah kita habisin. Biarin mau sampai mana sih ngundang dukun dari mana aja. Nanti mah kalau telanjang bugil kita videoin aja lah. Saya masih punya adab, punya etika. Masa orang perempuan bugil dipideoin buat bukti. Susah mereka secara dalil juga kuat. Nuding jinah itu kan harus ada 4 saksi. Saya harus panggil 3 orang lah ini. Nyari orang lah harus cepat selesai ini. Tapi enggak bisa gerasah-gerusuh juga. Panggil 4 orang juga. Kalau ngeribedin Kimerchen mah sama aja. Udah Kimerchen masih mau sendiri aja. Apa panggil 3 santri ya? Siapa ya? Biar cepet beres gitu loh. Ini orang awat amat sih. Mau digebingin juga, mau dikampakin juga kepalanya. Kalau enggak ngaku mah enggak ngaku aja sahabat. Ini sulit yang saya hadapi. Ini di backup udah rapi. Beda dengan dukun-dukun lainnya gitu. Harus ada 4 saksi ini. Biar ada bukti ini. Bentar gimana ya? Gimana ini? Kita pulang dulu apa gimana ini? Pusing. Pak Lurah sama Pak RT-nya ini harus diculik apa gimana? Diculik kan salah lagi kita. Saya tuh pengennya harus benar-benar mengakui gitu. Itu cobatnya itu enggak karena kampak, enggak kena golok gitu sahabat. Coba-coba. Mungkin ada sahabat yang minta, apa ya? Yang ngasih solusi coba. Sudah puyong ini capek berhari-hari. Belum buka. Yang lain, yang lain, yang lain. Itu jom HP dulu saya mau. Kamu juga HP. Enggak dibawa lagi kameramen ini. Lanjut apa gimana ini? Selagi ada si setan lurah itu, setan RT itu. Pusing saya. Saya becah dari sini aja. Ngapain kali dipegang-pegang? Apa itu? Pempaian telan yang direkam-rekam juga enggak apa-apa kali ya. Allah. Bentar, bentar, bentar. Sekarang nih. Bentar. Kampung setan ini. Ampun saya. Udah lah, udah amat lah. Kita pulang lah. Tapi kalau enggak dilanjut, masa sampai sini doang ya. Tamunya juga aneh, enak. Diobatin, anak, maning. Kita rancang strategi nih. Malam ini nih. Kita balik lagi. Namuk lagi ke rumahnya. Kita pantau terus. Pasti si Kirdun ini dihadang terus sama lurah, sama RT gitu loh. Bentar, bentar, bentar. Gimana ya? Bentar. Sema yang penting pasiennya inilah kasihan. Mereka kan terhipnotis, terdoktrin. Mentang-mentang sembuh ya kalau dicabulin buat apa. Suka sih, suka mah suka sih, suka mah suka ya. Sema, ada dalilnya. Seperti ini ada dalilnya. Apabila kita melihat kemungkaran di suatu daerah, kita harus membenerin gitu loh. Itu dakwah. Kalau cuek-cuek aja ya mau siapa yang ngebenerin. Tercoreng nama spiritual. Mau siapa yang ngeberantas. Mau siapa yang ngelurusin umat. Mau siapa yang memberantas kemusyrikan. Sema, kayak gini udah kuat dalilnya. Mereka kan songong dalilnya. Dari embah, dari embah aja. Apa embah, apa. Embahnya juga gak takut. Sepuluh embah mau pakai dalil yang mana. Bentar, bentar. Masih lihat ya kameramennya. Gini aja nih. Lurah. Jangan-jangan si lurahnya juga. Ini harus terbongkar ini. Sulit ini. Kita Gini, 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 gini. Kita nanti balik lagi ke sana. Kita ambil pasien-pasiennya. Karena banyak banget tadi kita intip di rumahnya. Yang penting itu dulu dah. Kalau pasiennya udah gak ada, udah bersih. Baru saya ratain satu kampung itulah. Kalau mampu, gak mampu, yaudah. Mau gimana lagi. Ada yang nolongin saya, yang ngebantuin saya syukur ke sini. Gak ada, yaudah. Intinya gitu aja. Kita harus ambilin pasiennya dulu. Dibesterilkan. Karena saya juga kalah. Kalau pasiennya masih membela si ustadnya. Lurahnya membela ustadnya. Saya masih kalah. Gimana-gimana juga kalah. Jadi, sahabat. Gini, gini, gini. Tepat, gini, gini. Oh, kameramen. Darah saya udah tinggi ini. Maksudnya, udah emosi gitu kan. Kesel juga. Ada orang di bulan puasa ini kayak gitu kan. Gini, gini, gini. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kita sterilkan pasien. Atau kita ambil si ustadnya ini. Kita hajar ustadnya aja yang udah bener-bener ya. Biar dia ngaku siapa si dalangnya gitu. Yang penting fokus ke ustad kirdun ya. Ustad siapa tadi namanya? Ha, ustad kirdun ya. Ya, ya penonton ya. Ustad siapa tadi? Ustad kirdun mungkin kita akan ambil ustad kirdunnya dulu. Kita tempat ngehajarin lah. Habisin lah. Udah lah. Bodo amat ke depannya ya. Mungkin itu aja dulu sahabat ya. Mohon maaf saya belum bisa. Baru cuma ngalahin 4 dukun doang sahabat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax